Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Artikel 49E tidak boleh menyebabkan mana-mana kursi dikosongkan atas alasan cara ahli parlimen mengundi. Tidak ada apa-apa perkara seperti itu di dalam artikel 49E. Dia hanya merangkumi situasi di mana seseorang ahli parlimen tersebut meletakkan jawatan atau berhenti menjadi ahli partinya katanya dalam kenyataan media hari ini. Ahli parlimen masjid tanah itu juga berkata jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang anti lompat parti telah menyatakan pada 18 Julai 2022 bahwa mana-mana ahli parlimen yang tidak mengundi mengikut arahan parti tidak akan hilang kursinya di bawah artikel 49E. Tidak mungkin Anwar dan pimpinan UMNO tidak tahu berkenaan laporan jawatan kuasa bi-partisan ini. Jelas mereka secara tidak jujur memilih untuk mengendahkan dalam satu tindakan terdesak untuk menakutkan dan mengugut ahli parlimen mereka sendiri untuk menurut kendak parti walaupun ianya membawa kepada kemudaratan terhadap demokrasi. Terima kasih telah menonton!